Bagi teman-teman yang suka jepret-jepret foto dan saat ini di galeri HP-nya banyak foto, saya sarankan jangan dihapus. Teman-teman bisa jual di situs ini dan mendapatkan penghasilan. Dan untuk satu fotonya itu bisa dihargai $1 hingga $3. Atau misalkan teman-teman nggak pede dengan hasil jepretannya, teman-teman bisa download foto dari internet kemudian di-upload di situs ini. Itu juga bisa. Di mana tempat nyari foto yang bebas copyright, cara downloadnya gimana, dan cara meng-uploadnya gimana, nanti saya jelaskan semuanya langkah demi langkah, sedetail mungkin, sehingga teman-teman bisa paham dan bisa langsung praktek saat ini juga. Oke, di video kali ini saya akan share pengalaman kepada teman-teman bagaimana cara menghasilkan uang dari internet hanya dengan meng-upload foto saja. Bisa foto hasil jepretan teman-teman sendiri, bisa juga mengambil foto dari internet. Dan untuk satu fotonya itu dihargai $1 sampai $3. Kalau dirupiahkan itu setara dengan $15.000 hingga $40.000 per foto, teman-teman. Untuk mengerjakan keseluruhan proyek ini, tidak diperlukan modal, tanpa perlu skill, bisa menggunakan HP, semua orang pasti bisa. Karena saya akan ajarkan cara kerjanya step by step. Mulai dari tempat untuk mencari foto resolusi tinggi yang bebas copyright, dan cara meng-upload fotonya, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan dolar dari situs ini. Seperti ini ya, $198 hanya dengan meng-upload foto saja. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja saya praktekkan untuk cara kerjanya. Pertama-tama, silakan teman-teman kunjungi situs 500px. Alamatnya di 500px.com Untuk link situsnya ini nanti juga saya sertakan di deskripsi. Setelah terbuka, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di situs inilah kita akan meng-upload foto-foto kita. Yang mana ketika ada orang yang tertarik untuk mendownload foto kita, maka kita akan mendapatkan bayaran yang berupa dolar. Di sini juga banyak banget orang-orang yang sudah meng-upload foto dan juga mendapatkan penghasilan dari situs 500px ini. Langkah selanjutnya yaitu kita mempersiapkan foto yang akan kita upload. Kita bisa meng-upload foto hasil jepretan kita sendiri. Kalau misalkan tidak punya, kita bisa mencarinya di sebuah situs juga. Dan situs ini adalah situs favorit saya dalam mencari sebuah foto atau gambar. Karena semua foto-fotonya itu beresolusi tinggi, bebas saat cipta, dan boleh digunakan ulang. Sebenarnya situs ini saya rahasiakan ya, teman-teman. Tapi untuk kali ini, saya akan share kepada teman-teman semua. Nama situsnya adalah pexels.com. Nanti untuk link situsnya ini juga saya sertakan di deskripsi. Kita bisa langsung masukkan kata kunci gambar yang ingin kita download. Misalkan di sini saya ketikan beach seperti ini ya, kemudian enter saja. Maka nanti akan ada banyak sekali gambar-gambar yang terkait dengan pantai. Nah, gambar-gambar ini bebas untuk kita download, teman-teman. Ya, ada banyak sekali, nanti tergantung dari kata kunci yang kita ketikan. Misalkan teman-teman ingin mencari bunga, ketik saja flower. Dan usahakan menggunakan kata kunci bahasa Inggris ya, supaya hasil pencariannya itu banyak yang muncul. Misalkan kita klik salah satu ini, kita klik seperti ini, kemudian langsung free download. Dan maka dia terotomatis tersimpan di galeri HP kita atau galeri komputer kita, seperti ini. Tunggu proses download selesai. Sudah selesai, teman-teman. Nah, ini ya sudah tersimpan. Coba kita klik, kita buka. Nah, gambarnya itu jernih banget, teman-teman. High resolusi. Misalkan kita ingin kata kunci lain, misalkan car seperti ini ya, mobil. Maka nanti juga akan banyak sekali gambar-gambar atau foto-foto mobil yang muncul. Kita bisa langsung pilih salah satu yang menurut teman-teman itu bagus ya. Misalkan yang ini misalnya, kita klik saja seperti ini. Kemudian kita tinggal free download. Maka nanti akan otomatis tersimpan di komputer atau HP kita, teman-teman. Nah, ini ya, seperti ini. Sudah terdownload dan hasilnya itu jernih banget. Karena resolusinya sangat tinggi. Nah, nanti teman-teman tinggal ulangi prosesnya untuk mendownload misalnya 20 atau 50 foto ya, untuk kita upload. Jika foto-fotonya sudah kita siapkan, kita kembali lagi ke situs 500px. Nah, sebelum bisa mengupload, kita harus melakukan registrasi dan memiliki akun di 500px terlebih dahulu. Caranya, kita klik sign up di sini. Untuk mendaftar di situs 500px ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan HP, teman-teman ya. Kemudian di sini ada pilihan. Kita bisa mendaftar menggunakan akun Apple, Facebook, Google, dan email. Kita bisa pilih email saja di sini. Kita klik agree dulu, kemudian pilih email di sini. Masukkan email, kemudian masukkan passwordnya. Nah, contohnya seperti ini, kemudian sign up. Nah, teman-teman bisa menambahkan foto profile, bisa menggunakan foto avatar juga ya. Kemudian isikan nama depan, nama belakang, username sudah otomatis terisi. Centang agree di sini, kemudian klik next. Contohnya seperti ini, kemudian kita klik next. Langkah terakhir dari proses registrasi adalah memverifikasi email. Kita pergi ke email. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan email seperti ini ya, yang dikirimkan oleh 500px. Kita tinggal klik verify email address. Dan maka secara otomatis kita akan langsung diarahkan login. Kita nggak perlu login secara manual ya. Jadi sampai tahap ini, kita sudah memiliki akun di 500px, dan sudah memiliki foto yang akan kita upload. Langkah selanjutnya, kita tinggal mengupload foto ini ke situs 500px menggunakan akun yang sudah kita daftarkan barusan. Caranya, klik menu upload, pocok kanan atas. Kemudian select photos, dan kita cari foto yang akan kita upload. Dari galeri HP kita atau galeri komputer kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik license this photo, supaya kita bisa mendapatkan penghasilan. Kalau ini tidak kita centang, maka orang-orang bisa mendownload foto kita tanpa membayar. Jika kita centang, maka setiap download, maka mereka harus membayar terlebih dahulu. Kita centang saja seperti ini. Kemudian status public, title ini, kita isikan sesuai dengan fotonya. Misalkan, beautiful beach in the morning. Seperti ini ya. Deskripsinya, get high resolution beach photo for your collection. Seperti ini. Jika sudah, selanjutnya lokasi. Kita isikan Indonesia. Pilih Indonesia. Kategori, pilih yang nature. Nature. Keyword kita bisa ketikan saja di sini. Beach seperti ini. Kita hapus yang tidak penting. See, nature, outdoors, horizontal, no people. Hapus semua yang tidak penting, teman-teman. Seperti ini misalnya. Selanjutnya, people kosongi saja, properties kosongi. Jika sudah, langsung saja klik submit. Tunggu proses upload hingga selesai. Nah, maka nanti akan langsung muncul di menu licensing ini, teman-teman. Dan nanti ketika foto kita ini sudah di-ACC oleh 500px dan ada yang mendownload, setiap orang yang mendownload, kita akan mendapatkan bayaran sekitar $1 hingga $3 per satu foto. Cukup mudah ya, teman-teman ya, untuk uploadnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat total penghasilan kita dan cara mencairkan uangnya. Caranya, pergi ke menu profile, kemudian pilih bagian earnings. Nah, total penghasilan kita nanti ada di total earnings ini, teman-teman. Kemudian, total foto yang sudah terdownload akan muncul di total sales ini. Di sini masih 0 ya, karena ini adalah akun baru yang saya gunakan hanya untuk percontohan saja. Kemudian, syarat untuk mencairkannya, untuk request penarikannya, saldo minimalnya harus $30 terlebih dahulu. Jadi, available earnings ini harus terpenuhi $30 dulu, baru kita bisa melakukan request penarikan. Dan untuk metode penarikannya, itu menggunakan PayPal, teman-teman. Ketika kita sudah melakukan request penarikan, normalnya itu 1 sampai dengan 3 hari, saldo kita yang dari 500px ini akan dikirimkan ke akun PayPal kita. Seperti itu, teman-teman. Paham ya, teman-teman? Nanti, apabila ada yang tidak paham atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sering kali ini. Perlu diingat, semua cara mendapatkan uang dari internet itu tidak ada yang instan. Tetap diperlukan usaha yang konsisten dan serius untuk benar-benar bisa menghasilkan. Apa yang saya share ini hanyalah satu dari sekian trik yang bisa digunakan. Teman-teman bisa menggunakan cara, trik, dan kreativitasnya masing-masing untuk hasil yang lebih maksimal. Jika tertarik untuk mengerjakan proyek ini, silakan dicoba. Jika tidak, teman-teman bisa coba metode menghasilkan uang yang lain yang sudah saya share di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan selamat bekerja dari rumah.